Intro Jadi kita sudah siapkan 14 petang Kemudian kurang lebih juga sama ya Satu jam kita menemukan keterangan Kemudian dijawab semua oleh ARP Jadi jelas kita juga menemukan keterangan Dari ARP-nya dari kita Ya untuk keterangannya sudah diterima Kemudian sudah dijadikan sebagai Keterangan saksi oleh penyakit Untuk Rizky Jelan sebelumnya Sudah diberikan oleh Rizky Jelan Menanggap sebuah pertandaan atau apa? Jadi untuk saudara kita yang dibuka Sudah dijaduakan Namun demikian nanti kita cek kembali Ya untuk kejelasannya Ya biar jelas Biar sama-sama kita jelas Hari, tanggal, dan jamnya Belum nanti kita cek kembali ya Untuk cek kembali Akutatifnya masih saksi Karena kita memang meminta keterangan Sebagai dihubung Ya betul Jadi tujuh Sudah kita Minta keterangan Lebih cepat, lebih baik Ya tidak menunggu kemungkinan ya Mbak Jadi kita butuh Jika memang kejelasannya Kita minta lagi kekenangan yang jelas Dari saksi-saksi yang Sekira bisa melihat Menunggu Itu jangan menunggu Untuk CCTV sendiri Untuk klarifikasi dari kualitasnya itu bagaimana? Untuk CCTV sudah dikumpulkan Semua barang becet sudah kita kumpulkan Ya Itu menunggu Untuk semua Kelaporan yang dilaporkan Dan saksi-saksi sudah kita periksa Untuk saksi-saksi sudah kita periksa Ya untuk saksi itu WN6nya adalah Penyidik atau yang ahli Ya jadi kita tunggu saja Rekan-rekan semua Mudah-mudahan Segera Segera terungkap Kemudian laporannya Mempunyai kejelasan Ya itu nanti Yang bisa menjawab adalah Barang bukti Kemudian Keterangan saksi-saksi Itu fakta jelas Ya Itulah yang menjawab Tapi ibu Tapi ibu CCTV-nya itu kan kemarin ada Karena mungkin tidak terlihat KDR yang terjadi itu tidak begitu parah Itu juga didukung oleh pernyataan dari pihak pilar Itu sebenarnya gimana sih kalau dari keualisian melihatnya CCTV? Ya jadi CCTV itu sudah dikumpulkan Itu menunjang Menunjang laporan yang sudah dilaporkan Itu adalah barang bukti Ya jadi itu yang menerangkan nanti Itu nanti bisa dibuka Nampai di persidangan nanti sudah dibuka semua Yang bisa membuka adalah persidangan Kalau disini kita tidak berhak untuk membuka mori jimu Nah Oh betul ya Tetap-tetap Jadi kita sangkakan Yang pasal diterapkan adalah 23 Undang-undang PKDRT 23 Tahun 2004 Ayat 44 Ayat 44 itu pun ada 1, 2, 3 Jadi kita nanti itu yang kita menjadi dasar Pelaporan yang sudah dilaporkan Ya untuk kasusnya saudara kita BW Kemudian BW yang sudah dilaporkan Ke Polres Jakarta Selatan Kita sudah melayangkan surat Untuk yang ikut di dalam kegiatan tersebut Kameramennya ada 2 orang Yang mudah-mudahan hari Selasa sudah kita jadwalkan Bisa datang ke Polres Jakarta Selatan Untuk kita mintain ketenangan Dan memberikan ketenangan Yang besok Ya besok Ya Itu saja rekan-rekan Terima kasih Terima kasih